Yang akan dibaca kembali, ya. Yang dilakukan oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah, sehingga dalam keadaan itu termohon akan mengulakan proses penyusunan data pemilih dan mulai proses penyerahan daftar penduduk potensial data pemilih DP4 dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya data pemilih tetap dalam satu rapat plenong yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh bahwa seluruh tim pasangan calon serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan Bupati dan Laki Bupati Kabupaten Malaka 2020 seperti turun raya di bawah ini. Ini dianggap dibaca kembali. Baik, yang mulia, dianggap dibaca kembali proses tahapannya. Proses hitungan dianggap dibaca kembali ya. Ya. Terus jalan sekali, yang mulia. Ya. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala peneranganan yang terlaluan memohon kewujudan yang mulia, menjaksakin untuk menyatakan tidak berwenang kursa dan mengadiri memutus perkara visualisasi penelitapan perolahan suara Bupati dan Laki Bupati Malaka 2020 perkara mendopat. Ini terkait tahapan tadi ya, bu ya? Ya. Kemudian, eksepsi of school rebel di halaman 11. Bahwa dalam beberapa permohonan akan namun dalil mengenai dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi faktor tidak jelas. Pemohon menghubungkan Undang-Undang Nomor 10-2016 Junto Pasal 7 Ayat Tua Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena selesai perlahan suara antara pasaran calon nomor 1, perlahan suara terbanyak, dengan pasaran calon nomor 2, sebesar 984 suara, atau di bawah 2 persen, adalah tidak benar dan kabur. Karena menuntur mohon, Junto Pasal 7 Ayat Tua Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga permohonan-permohonan haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas, dan tidak memuliskan material untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibaca tangan, terkait dengan tersyukur, sistematis, dan masif, kemudian terkait dengan pelanggaran TSM. Dari pengohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencatuman pemilih siluman, serta definisi dan kualifikasi pemilih siluman yang... ...yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar, dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka, sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11, dan 12, permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas, dan tidak berdasar karena dalil yang diajukan oleh pemohon, hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT, dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebuah akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan perlangan suara pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon hanya menyajikan, tambah dengan judul identifikasi jenis modus pemilih siluman, di data pemilih tetap MDA 3 RWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44, tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para pemilih dalam proses pelaksanaan penggunaan suara, sehingga dalil pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebuah akibat dengan pemilihan suara pasangan calon. Poin 14. Dalam permohon mengenai TPS dicurigai menggunakan EKTP siluman yang berdasarkan pada pengkodaan nomor induk kependudukan NIP yang tidak sesuai dengan kodifikasi penomoran baku dari tim capil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu sebagaimana tertuang dalam kabel 4, 5, 6, 7, 8, 13 sampai 26 yang mulia, dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44, adalah-adalah yang tidak jelas, karena daerah tersebut didasarkan pada kecurigaan dan asumsi pemohon, serta tidak didasarkan kepada fakta hukum. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia, bergeser ke halaman 17, poin 19 yang mulia. Jangan terlalu detail yang disampaikan. Yang menyangkut calir-calir besar saja, yang lain dalir-dalir kecil dianggap terakhir dibacakan, dan diberikan di halaman berapa begitu. Baik, yang mulia, di poin 19 yang mulia, halaman 17, bahwa setelah diterinti dan dicermati, ternyata peserta perbaikan permohon tidak cermat dan kabur tanpa nama Henika termasuk TPS yang sama. Atas nama Maria Bubu Henika 530014470153001, di tiga desa, yaitu Desa Bonibais, Kecamatan Lenmanen, Desa Fotoin, Kecamatan Iokiveu, dan Desa Kuala Wain, Kecamatan Lenmanen, sebagaimana tabel 8, tabel 9, tabel 23, perbaikan permohonan-permohonan halaman 12, 17, 17. Tabel 8, urut A, Desa Bonibais, Kecamatan Lenmanen. Ini ada tabelnya dianggap dibacakan, ya boleh. Tabel 9, kemudian tabel 23. Itu yang berkaitan dengan seluruh tabel, sampai tabel 25, kalau tidak salah. Betul ya, Bu. Bahwa setelah diteriti, lanjut ke halaman 20, Pak Joyce, bahwa setelah diteriti, ternyata posisi terperbaikan permohon, tidak cermat dan kabur. Terdapat nama NIC, termasuk TPS yang sama, atas nama Agustinus, Beria, NIK 532110, dan selanjutnya, Antonius Asa, NIK 532150107660017, dan Dominikus Serang, NIK 53215010766008, di dua desa, yaitu desa Kereana, Kecamatan Botin, Leubele, dan desa Wawai, Kecamatan Wawiku, sebagaimana di tabel 11, dan tabel 25, perbankan permohonan halaman 19. tabel 19, yang harus dibacakan, yang boleh. Kemudian 25 juga. Kemudian sekarang ke halaman 22. Bahwa atas nanti, Petitum angka 8, Perbaikan Permohonan Pemohon, pemerintahkan KPU Pemohonan Malaka, setidak-tidaknya dilaksanakan perjuruh bulan, di seluruh TPS, dalam waktu 1 bulan. Dalam petitum permohon, tidak meminta pengurutan suatu ulang, ataupun memutar penghitungan suara ulang, atau penghitungan suara-suara ulang. Pemohon meminta dilaksanakan pemilu ulang. Sementara, arti pemilu berdasarkan Pasal 1, Udang Udang 7, 2017, tetapi mau ada pemilahan umum yang selain itu disebut pemilu, ada asal anak perdaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahsia, jujur dan adil. Jujur, adil, dan negara satu Republik Indonesia berdasarkan Pada Sila undang-undang dasar 45.